Selamat datang, di video ini saya akan bahas sampai flagship keluaran dari Google, yaitu Google Pixel 2 XL. Di sini kita akan coba review dengan memainkan game battle royale terberat dan terpopuler saat ini untuk game battle royale mobile yaitu PUBG Mobile. Terutama PUBG Mobile update terbaru season 13 yaitu di tahun 2020. Tidak terasa banget, sudah sampai season 13, cepet banget ya. Untuk itu, kita akan sedikit coba jelasin spesifikasinya. Google Pixel 2 XL memiliki chipset yaitu Qualcomm Snapdragon 835, 64-bit, octa-core. Memori internalnya ada 2, 643, dan 128. Untuk yang saya punya yaitu 64GB, untuk RAM-nya sendiri 4GB, kapasitas baterai 3520 mAh, ukuran layarnya 6 inci. Terus, dia single SIM, nano. Basisnya Android Oreo, Android 8, dan bisa di-upgrade ke Android 10. Ini sudah saya upgrade ke Android 10. Kamera belakangnya single-cam, 12MP, dan rear kameranya atau kamera depan itu 8MP. Oke, tadi sempat saya coba untuk coba scoring di Geekbench 5. Dia dapatnya skor untuk single-camernya 365, dan multi-camernya yaitu 1528. Soalnya saja kita coba untuk main PUBG Mobile. Bisa dilihat ya, PUBG Mobile ini sudah update terbaru, Season 13. Misalnya, ini dia. Season 13. Sehingga saya belum bisa beli untuk Royal Bass ini. Dan oke, kita coba untuk ke settingan grafiknya. Dia sudah smooth sampai extreme ya, smooth extreme. Balance juga sampai ultra, HD juga sampai ultra. Dia juga bisa HDR Ultra. Ultra HD belum bisa. Setelah ada classic soft movie, terus. Oke, disini saya akan coba main di settingan smooth extreme. Untuk style-nya soft. Kita ke multi-training dulu. Kita mau cek untuk gyro-nya. Ada delay apa enggak. Dan juga sensitivitas touch-nya. Ini di mode training. Disini saya sudah pakai gyro always on. Dan juga setting gyro third-person no scoop. Sudah saya polin ya, 300%. Kita coba ya untuk gyro-nya ya. Oke. Tidak ada delay sama sekali. Terus untuk tombol touch-nya. Tidak ada delay ya. Tidak ada delay. Untuk fps-nya belum ada drop frame rate. Masih mulus. Masih mulus. Kita coba untuk senjata. Pakai import. Oke. Skoop ya. Kita lihat skopnya. Apakah dia delay apa tidak. Agak lebih delay ya. Maklum untuk android kan emang tidak. Oke. Kita coba untuk headset segit. Untuk gyro-skoopnya oke ya. Tidak ada masalah sama sekali. Oke kita langsung ke tdm untuk mencoba. Satu. Oke kita langsung ke tdm. Untuk mode tdm kita coba untuk fps-nya saat dia close combat. Apakah ada yang drop atau enggak. Bisa lancar ya. Kita tinggal smooth steam. Tusi sama unfold. Oke. Untuk disini kita start di battery 51%. Nanti kita lihat seberapa persen dia terkurang di saat mode dashboard extreme. Untuk senjata ini. tidak jelas musuhnya Sub indo by broth3rmax 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 gampang akhirnya push apa mungkin karena saya jarang mainin eh habis gampang banget gampang banget main santai ini sudah sudah menang sejauh ini belum ada penurunan frame rate sama sekali Aduh terlalu santai ibu di 14 loh selesanya di pulau 10 oke kita lihat baterainya sekarang dia 49 oke sekarang kita lihat baterainya berapa persen oke 49 jadi 1 match tdm itu menghabiskan 2% untuk smooth extend sekarang kita coba untuk grafiknya smooth ultra setelahnya masih soft kita lihat apakah ada penurunan frame rate yang pasti tidak sih kalau smooth ultra karena dia agak berpiringan dari smooth extend cuma ya dia agak kasar aja dibanding dengan smooth extend dia agak lancar ya galus ya agak kaku sedikit agak patah-patah itu sekarang kita coba hero nya dimatiin kita coba hero scope on jadi hero nya cuma dia cuma untuk scope saja kalau ini tidak aktif dan supaya musuhnya membeli perlawanan yang tidak terkait tadi oke semua cukup ada yang klik oke semua ampun 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 eh ampun ampun eh ampun ampun ini musuhnya menarik sih ada sedikit perlawanan ini musuhnya menarik sih susah kalau nggak pakai hidup bisa lagi misalnya yang ini harusnya bisa lihat Baru gilinan Belakang Bokong Penipennya bokong Dua lupa Kuyokan mainnya Dua lupa Oke 10 kill Aduh Salah Bersambung Bagus 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 Kic bleeding Bagus 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 Baru gang tempatnya kesana ternyata kena pokong mungkin karena agak gampang alasnya karena aku ini emang jarang saya mainin buat tdm punya seringnya buat plastik mungkin dicariin sama airnya untuk musuh yang gampang nuk 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 sudah menang ini mah sudah menang cantik oke kita lihat baterainya sekarang berapa dia 47% sama konsumsi 1 match tdm2 persen nanti kapan-kapan kita coba untuk 1 match klasik ya jadi sekian video kali ini dan untuk kesimpulannya di tahun 2020 Google Pixel masih worth it banget masih worth it banget ini buat main pagi mobil jadi yang mau beli HP flagship tapi bekas bisa beli Google Pixel atau beli yang baru juga boleh sekian video dari saya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati